kita akan coba hari ini tadi sudah dikonsisatkan ya sudah dikonsisatkan saja ya sudah, jadi kita langsung bisa Metro adalah daerah perpandian yang dibuka pemerintah yang tidak pulang pada tahun 1930-an 1936 untuk memperluas aroh pertanian dan kemudian banyak transfiguran-dekatan dari Jawa sehingga ini adalah kota dengan pertanian yang cukup bagus di Sumatera bahkan saluran geligasinya juga masih terlihat sampai sekarang banyak salat kelas A di sini tapi di banyak tempat di Indonesia secara umum pertanian terus disusun setiap tahun Indonesia kehilangan setengah juta rumah tangga petani setiap tahun Indonesia kehilangan setengah juta rumah tangga petani 70% petani kita sekarang usianya di atas 45 tahun dan setiap petani luas tanahnya rata-rata hanya setengah hektare itulah yang disebut petani 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 gua pertanian ditinggalkan karena generasi yang baru tidak tertarik lagi turun ke sawah untuk buat campur termasuk seksif tapi yang menjadi masalah adalah banyak hal yang masih bisa dikerjakan di luar pertanian yang on farm di sektor petani yang off farm atau pasca panin itu juga masih banyak yang mestinya bisa dikembangkan dan dilatihkan dengan anak muda pemasaran, pengelolaan pedagangan online-nya operasi produksinya jadi memang anak muda dan ini di dalam global di seluruh dunia memang tidak misalnya diharapkan untuk turun kelari salah dan pemuda luput tetapi anak muda punya ruang yang migratif justru di pasca panin pengelolaan masyarakat dan ini yang tidak dilihat oleh negara anak muda imajinasinya didorong untuk masuk ke industri 4.0 apa itu 4.0? apa itu 4.0? ada yang tahu? 4.0, kenapa 4.0? 3.0? 2.0? ok pada saatnya 4.0 adalah kita sudah menggunakan mesin kemudian artificial intelligence foto-foto AI ya siapa yang sering pakai chat GPT untuk menjadi tugas kuliah nah kalian sudah pakai konsumen 4.0 ya jadi bagiator digital pemerintah mengharapkan orang-orang yang menulis sejaman dulu kemudian di terus yang nama geras siapa? yang nama padi siapa? yang nama padi siapa? ya tetaninya makin tua dari 70% tetanian usia sudah 25 tahun jadi kalau semua orang diimandinasikan bekerja di udara media atau di luar laptop atau jadi youtuber atau jadi kontender atau seperti saya terus yang nama saya atau bagaimana cara kita mengonsumsikan pemerintah punya jawaban dengan membuat food estate yang justru akan makin memperburuk cerita tentang itu jadi dalam 40 tahun ke depan konstituasi ini tetap terjadi menurut Bapak Nas kita akan kehilangan petani untuk profesi petani punah karena petani sekarang menghadapi kerusakan alam bencana pribadi klaim kualitas tanah merosok harus beli kuku ada yang pernah ngalamin gak disini? nah Bapak belum bisa kirim uang untuk bayar kuliah atau kos karena sudah dipakai untuk beli kuku iya bener bener gak? karena apa? kualitas tanah kita semakin hancur semakin rusak tanah yang sudah rusak karena sering di eksportasi di eksportasi hanya bisa menghasilkan tanaman kalau dikasih pupuk makin banyak pupuk kita berikan artinya tanah kita sebenernya sudah mati dan sudah jadi saya mau pertanyaan ini kenapa saya atau kami kami bicarakan di awal untuk membangun fondasi ilmu siapa karena semua negara yang sekarang itu sudah beres ketananya Jepang yang bento dan ramennya sering makan sebelum mereka bikin mobil untuk makan dan lain-lain mereka sudah beres ketananya Korea dan mereka yang makan atau atau musiknya atau filmnya yang lain-lain sebelum mereka bikin itu semua itu semua sebelum mereka jatuh bikin mengeksplor kebudayaan jepang itu atau sebelum mereka punya mobil dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain mereka juga sudah beres Amerika juga sama sebelum bisa mengirim orang ke bulan pertanyaan dandung mereka ke besar dunia apa yang mau saya katakan Indonesia ini gak teman-teman sama kayak yang tadi sama kayak cowok-cowok ke bulan gak bisa bikin drapor bikin drapor atau bikin drapor bikin drapor bikin mobil kayak jepang punya srk berhasil berhasil tragis gak? tragis ya sama kayak cowok-cowok kejambi gak pernah pernah baca buku gak pernah jadi pacar juga gak punya jadi indonesia ini sebenernya gak jelas identitasnya ketika pacar juga menawasikan indonesia maju indonesia maju kita akan lihat kita akan kemana kita lihat satu trailer film silatan kayak silatan film terima kasih 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 apa cara anor spis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati